Hai Halo semoga selalu jadi kali ini kita bakal melanjutkan lagi membuat game angrybird guys kemarin kita sudah membuat level kontrol jadi ya kemarin itu sudah membuat ya lumayan banyak script ya guys atau kode-kode dan kali ini kita mudah-mudahan bisa menyelesaikannya semuanya guys Oke tapi sebelum kita mulai jembal klik subscribe main di bawah terus like semuanya comment share and subscribe dan juga jangan lupa nonton sampai akhir guys Oke langsung aja kita buka scriptnya terus disini kita tulik kita kasih enter dulu ya di sini kita tulis disini return true lalu kita ini dan kita disini di private file go to next level kita hapus terus kita tulis debug.log shift 9 go to next level nah disini kayak gini tuh gak bakal bisa karena kita belum ngasih ini kita tulis dulu karena kita belum ngasih shift ini guys eh salah ini oke langsung aja sih kita tulis go to next level terus kita tambah terus kita bikin ini terus kita tulis guys oke guys jangan lupa disini kita hapus ya disini disini aja guys ya shift ini guys nah sini kita tulis aja tulis sini next level name oke terus kita ini oke oke oh iya guys disini tuh salah lagi bisa disini nah ya udah ya oke dan terus kita private private kita hilangin aja guys ini private hapus aja lah ya yang di atas nggak ada oke oke guys supaya ini bisa nggak ini ya soal disini name levelnya langsung aja disini kita giniin terus kita pakai void ya guys enter sebentar disini sebentar guys kok gini nah disini terus kita gini sebentar guys nah generate terus aja terus kita ke atas disini ada private string langsung aja private nya kita hilangin aja guys oke lalu kita ganti disini serial file oke jadinya gini ya guys oke setelah itu disininya yang kata ini serial file ini kita ctrl c terus kita base page tuh di hapus terus kita taruh di atas disini kita enter ctrl v ctrl v terus kita kasih spasik guys ya untuk ini guys jadi di atas ya guys oke oke setelah itu kita ctrl s saja tapi ini ada yang salah guys ya ini find object ini kenapa salah guys ya nah disini kita ada salah sebentar kenapa begini gitu kan nah disini kena salah jadinya kita harus void on enable coba ya ctrl z aja deh ctrl z aja deh oke ya bentar guys disini kenapa ada yang salah gitu ya guys oke lah ya oke guys setelah dipikir-pikir lagi guys ya dan tadi kan ada yang salah di tetotnya ya setelah dicerahkan ternyata disini itu di kolom saya kita tulis disini monster ya kalau disini saya ini nah disini ada dua tipe monster ya yang ini dan yang ini guys ya kita pilih yang ini guys begini nah ini salah guys ya makanya kalian tuh bener-bener harus berju sekali guys ya jadi ini tinggal siap ini guys darang darang jadi pokoknya di monster yang ini guys ya di monster yang ini variabelnya bener-bener harus sama gak tau ya tadi gak jelas gitu dan bener-bener pokoknya ini dan ini harus sama dan juga yang pokoknya yang bawahnya juga nih ya disini juga ada ya dimana nih disini harus bener-bener sama jadinya bener gitu ya guys ya ini ya begitulah intinya ya oke kalian bisa coba sendiri ya guys oke kalau misalnya kalian kebingungan bisa komen aja di bawah oke langsung saja kita ke unity lagi guys udah ctrl s yaudah langsung aja kita ke unity lalu kita ke scene terus ke level 1 terus kita game object create empty terus disini transformnya kita reset aja setelah itu setelah itu kita kasih script level controller yang kita saja udah bikin nah disini udah ada ya next level name ya setelah itu setelah itu yang kedua ini kita tarik saja terus kita kasih ke sini kalau gak bisa langsung aja kita tulis level 2 shift 9 castle ini guys oke terus disini game objectnya kita akan hapus aja jadi namanya level controller oke punya itu ya guys oke oke guys kalau sudah langsung aja ini harus bener-bener sama kapok kita oke langsung aja kita play nah jika si monster monsternya ini kena oke kita lagi hilangin kalau dia kena kalau dia mati ya gak terjadi apa-apa oke langsung aja kita unplay dulu terus kita ke monsters ya si monster ini ya langsung aja terus kita ke scriptnya si monster terus kita ke bawah ini jangan ya terus kita ke bawah terus disini ada game object set active false kita hapus aja ya komennya slash-slashnya kita hapus setelah itu kita modifikasi sedikit oke kita ganti void kita hapus kita ganti ini ne mu bukan salah i mu ee bentar i e nu me na tor bentar ini gak bentar terus i nama e nya kita gedein aja i e i n i in min nato oke kalau gak lebih gampang ya langsung aja disini kita twist ya i e ini disini ada ie imuninator oke setelah itu disini ada monster die please value ya return value lalu disini kita ditulis ini bentar tulis di sini kita spasin enter dulu terus kita tulis yield return now wait for second wait for second lalu kita tulis share 9 terus kita tulis 1 oke 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 langsung aja kita ke atas didai ini lalu kita tulis start start quarantine terus disini shift 9 nih terus abis itu die nya kita pindahin kondainya ctrl C best page turut sini ctrl V terus ini hapus gini disininya shift 9 nah seperti ini guys oke lalu kita ctrl S terus kita ke Unity terus kita play apa itu jadi guys kalau misalnya kita tarik terus monsternya kena terus lagi 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 tar kita shift spasin dulu ya supaya kalian kita bisa melihat guys ya dengan jelas ya kan kita play bentar guys bukan di sini ya guys di game shift spasinya baru ya guys ya Nah kita play kita tarik dia disini terus kita tarik ya nggak bisa ya tapi sayangnya tidak ada partikelnya ya guys ya Nah kita mau ada partikelnya gampang banget ya caranya 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 ke monster script lagi sekalian ke bawah di sini ada partikel sistem titik play kita kontrol ntar ter kita kontrol c terus kita best page terus kita ke at ke wait for second kita disini kita enter disini kita enter disini kontrol V dan kita best page terus kita kontrol S Oke guys keda ke Unity langsung aja kita play dan ya jangan lupa ya guys jangan lupa sekali lagi di konsol sini kalian lihat ya guys guys konsol ya disini kita putih ini set ya go to next level go to next level tuh oke mantap ya guys ya nah ya ini artinya udah berhasil guys ya udah berhasil parah sih Oke langsung aja kita ke script kita level control controls terus di ini kita baru-baru lagi guys supaya bener-bener gitu ya guys oke supaya lebih bagus guys ya tapi guys kita akan melanjutkan di next video guys oke oke terima kasih untuk nonton video kali ini jangan kasih like comment share and subscribe kita ke Solo dan ya nggak yang tercinta oke langsung aja ya di next video kita bakal melanjutkan lagi makanya tonton di next video bye-bye